Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Laporan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan haji pada rapat paripurna Senin 30 September tahun 2024 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat pimpinan DPR RI Ibu Dr. Puan Maharani Para Wakil Ketua di pimpinan DPR RI Bapak Prof. Dr. Susmi Dasko Bapak Dr. Muaimin Iskandar Netnan Jenderal TNI Paulus Ludwig Dan Bapak Rahmat Gobel Yang terhormat pimpinan alat kelengkapan Dewan Bapak Ibu Pejabat Kesertaan Jenderal DPR RI Dan hadirin yang berbahagia Pertama-tama Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Atas segala rahmatnya Hari ini kita hadir di rapat paripurna DPR RI Dalam keadaan sehat walafiat Untuk menyimpak laporan hasil kerja Panitia Angket DPR RI Terhadap penyelenggaraan haji tahun 2024 Atau disebut dengan Panitia Angket Haji Pembentukan Panitia Angket Haji DPR RI Didorong oleh adanya dugaan Ketidakpatuan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 8 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh Terutama terkait pendistribusian kuota haji Dan tata kelola yang dianggap tidak sesuai Dengan prinsip good governance Akuntabilitas dan transparansi Laporan ini Berusaha memberikan gambaran secara komprehensif Mengenai berbagai isu yang terjadi Selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 Dan memberikan rekomendasi Untuk memperbaiki sistemnya ke depan Dalam rangka membuktikan Dugaan adanya ketidakpatuan Penyelenggaraan Undang-Undang Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 Panitia Angket Haji DPR RI Melakukan penyeledikan Dengan meminta keterangan dari saksi-saksi Yang berasal dari regulator dan operator Kementerian Agama Republik Indonesia Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus atau PIHK Jemaah Haji Serta melakukan kunjungan lapangan Baik di dalam negeri dan luar negeri Serangkaian kegiatan rapat-rapat Termasuk pemanggilan saksi-saksi Dimulai pada tanggal 19 Agustus Sampai tanggal 24 September tahun 2024 Penyelidikan yang dilakukan Panitia Angket Haji DPR RI Menghasilkan temuan sebagai berikut Pertama, kelembagaan Kementerian Agama RI Dalam menyerangkan ibadah haji Masih berperan dobel Sebagai regulator dan operator Sementara dalam pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi Tidak lagi menggunakan pendekatan government to government Akan tetapi berubah menjadi government to business Sehingga pelayanannya diberikan kepada pihak syarikat Dengan menggunakan kerangka bisnis Kedua, kebijakan Satu Dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah Garing tahun 2024 Miladiyah Pansus menemukan dugaan ketidakpatuan Terhadap pasal A64 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 Tentang penyeleraan ibadah haji Dan umroh tentang alokasi Kuota yang ditetapkan kuota haji khusus Sebesar 8% dari kuota haji Indonesia Dua Kementerian Agama Sekiu Dirjen Penyeleraan haji dan umroh Melakukan ketidakpatuan Dengan mengajukan pencairan nilai manfaat Pada tanggal 10 Januari Tahun 2024 Sebelum diterbitkannya KMA nomor 130 Tahun 2024 Pada tanggal 15 Januari Tahun 2024 Yang seharusnya menjadi basis penghitungan kuota Ketiga Distribusi kuota haji Satu Pengisian kuota haji reguler Untuk jamaah yang membutuhkan pendamping Penggabungan Dan pelimpahan porsi Masih ada celah Atau kelemahan Dimana pendamping diisi oleh jamaah haji reguler Yang bukan mahrumnya Dua Sampai tahun 2024 Kementerian agama RI Kementerian agama RI Masih belum mengupayakan secara maksimal Untuk menyelesaikan masalah 5.678 Nomor porsi kuota batu Yaitu porsi haji reguler Yang belum diketahui secara pasti Dimana jamaah haji berada atau bertempat tinggal Tiga Terdapat ketidaksinkronan Antara keputusan Direkturat Jenderal Penyeleraan Haji dan Umroh Nomor 118 tahun 2024 Tertanggal 29 Januari tahun 2024 Tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan Dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 Hijriah Dan surat edaran Direktur Bina Haji khusus dengan nomor B 116038 garing DJ Garing DT 2 Romawi 4 Romawi titik 2 garing Haji titik 00 garing 2 garing 2024 Tentang penyamihan daftar nama jamaah haji khusus berhak melunas pengisian sisa kuota Tahun 1445 Hijriah garing 2024 miladiah Dengan undang-undang nomor 8 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan haji dan umroh pasal 65 ayat 2 Empat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Sebagai aparatur pengawas internal pemerintah APIP Tidak menjadikan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 Sebagai obyek pengawasan Sementara pembagian tambahan kuota haji tahun 1445 Hijriah Ada potensi tidak sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh Keempat Sisko hat dan sisko patuh Satu Sistem komputerisasi haji terpadu sisko hat Tidak terjamin keamanannya Karena tidak ada audit berkala terhadap sistem Secara terhadap sistem Selain itu terlalu banyaknya pemangku kepentingan Yang dapat mengakses Seperti subdit sisko hat Subdit pendaftaran haji Kantor wilayah Kantor kepentingan agama di kabupaten kota Bank perlima setoran Penyelenggara ibadah haji khusus Sehingga rawan diintervensi Dan membuka celah Orang yang tidak berhak berangkat haji Dapat berangkat haji Dua Sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus Sisko patuh Tidak bisa terjamin keamanannya Karena tidak ada audit terhadap sistem Secara berkala dan terbuka Selain itu terlalu banyaknya juga Pemangku kepentingan yang dapat mengakses Sehingga rawan diintervensi Dan membuka peluang Orang yang belum saatnya berangkat haji Dapat berangkat haji Tanpa antrian Tiga Lemahnya pengawasan terhadap tim verifikator Yang ditandai dengan adanya jemaah haji Yang tidak sesuai dengan sisko hat Serta celah perubahan data Kelima Pendaftaran Di dalam keputusan Menteri Agama Nomor 226 tahun 2023 Tentang biaya perjalanan ibadah haji khusus Keputusan Menteri Agama Nomor 1063 tahun 2023 Tentang setoran perunasan biaya perjalanan ibadah haji khusus Tahun 1415 Hijriah Dan bab tiga Poin B Keputusan Dirjen PHU Nomor 118 tahun 2024 Tentang petunjuk pelaksanaan Pemenuhan kuota haji ibadah haji khusus Prosedur pengusuhan sisa kuota Tidak mencerminkan keadilan Ketentuan tersebut mengakibatkan adanya praktek Pemberangkatan 3503 jamaah haji khusus Dengan status tanpa antri Mendaftar tahun 2024 dan berangkat tahun 2024 Dua Ketentuan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang 68 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan haji dan umroh Yang menentukan pemenuhan kuota haji khusus Berbasis usulan data dari PHK Dan kesiapan jamaah Ketentuan ini membuka peluang Penyalahgunaan kesempatan oleh PHK Dan berpotensi melanggar asas keadilan Penyalahgunaan tersebut berupa mengubah Urutan keberangkatan dan atau tahun keberangkatan Keenam, nilai manfaat Dalam mempergunakan nilai manfaat Ditemukan adanya ketidakadilan Dimana mereka yang belum berhak untuk berangkat Menggunakan nilai manfaat Tahun berjalan yang didapat dari jemaah haji lain Yang berada pada daftar antrian Ketujuh Jemaah cadangan lunas tunda Jumlah jemaah haji lunas tunda sampai tahun 2024 Adalah sebesar 30% Dari kuota haji nasional Seharusnya Mereka lah yang dipioritaskan untuk diberangkatkan terlebih dahulu Namun karena ada mekanisme penggabungan mahrum Jumlah jemaah lansia Dan destabilitas Hak jemaah haji lunas tunda menjadi tidak pasti keberangkatannya Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi jemaah haji Yang sudah lunas tertunda keberangkatannya Kedelapan Pelaporan dan pengawasan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh Mengatur Tentang pelaporan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan ibadah haji khusus Kepada Menteri Ketentuan ini Tidak dilaporkan Hal ini menunjukkan Alemahnya pengawasan dan kontrol Kementerian Agama Terhadap jumlah keberangkatan dan kepulangan jemaah haji khusus Oleh PIHK Yang seharusnya dilaporkan kepada DPR RI Sebagai setelah penyelenggaraan ibadah haji Kesembilan Pelayanan Pelayanan di Arufah Mustalifah dan Mina Dan selama pelaksanaan ibadah haji Banyak ditempungkan Ketidaksesuaian dengan ketentuan Kontrak dan standar pelayanan Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPR RI Panitia Angket DPR RI Terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 Setelah melakukan temuan Akhirnya merekomendasikan sebagai berikut Satu Dibutuhkan Revisi terhadap undang-undang nomor 8 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh Dan undang-undang nomor 34 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan keuangan haji Dengan mempertimbangkan Kondisi kekinian Yang terjadi Dalam regulasi Dan model pelaksanaan ibadah haji Yang ada di Arab Saudi Dua Diperlukan Sistem yang lebih terbuka dan akuntabel Dalam menetapan kuota haji Terutama dalam ibadah haji khusus Termasuk pengalokasian kuota tambahan Setiap keputusan Yang diambil harus didasarkan Pada peraturan yang jelas Dan diinformasikan Secara terbuka kepada publik Nomor 3 Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus Pansus merekomendasikan Hendaknya Dalam pelaksanaan mendatang Peranan negara Dalam fungsi kontrol Terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus Harus lebih Diberkuat Dan dioptimalkan Empat Panitia Angket Mendorong Penguatan peran lembaga pengawas internal Pemerintah Seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Dan BPKP Agar lebih detail Dan kuat Dalam mengawasi penyelenggaraan haji Manakala membutuhkan tidak lanjut Dapat melibatkan Dan bekerjasama Dengan pengawas eksternal Seperti Badan pemeriksa keuangan Dan aparat penegak hukum Lima Pansus mengharapkan pemerintah mendatang Agar dalam mengisi posisi Kementerian Agama Dengan figur yang menganggap Lebih cakep Dan kompeten Dalam mengatur Mengatur dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji Demikian Laporan hasil penyelenggaraan Panitia Angket Haji DPR RI Disampaikan dengan tujuan Untuk memperbaiki Penyelenggaraan ibadah haji Agar lebih transparan Aguntabel Dan adil Bagi semua pihak Kami sampaikan laporan ini Tidak dipersiarkan dengan dokumen Laporan hasil penyelenggaraan 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 Dan dokumen proses penyelenggaraan Akhirnya Kami mengucapkan Terima kasih kepada semua pihak Yang telah direkomendasi Berkontribusi Terhadap kelancaran Penyelenggaraan Penyelenggaraan Panitia Angket Haji DPR RI Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta 30 September tahun 2024 Pimpinan Panitia Angket Haji Ketua Penusuhan Wakil Ditandatangani Penyelenggaraan 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 Terima kasih.